Selamat siang, kita bertemu dalam materi perdana, data mining. Di sini kita akan belajar satu topik bagaimana kita bisa mengambil data dari internet, entah itu teks ataupun gambar, untuk diolah mencari hal-hal penting, mencari informasi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang berbagai keputusan. Jadi aslinya dengan ketersediaan internet, ada sangat banyak data, atau yang dikenal dengan big data, kemudian kita mengambil, kita menambang data yang kita anggap penting, spesifik untuk bisa memecahkan, membantu memecahkan, membantu mengambil kesimpulan terhadap sebuah kasus. Oke kita lanjutkan, jadi ini definisi dulu ya, data mining atau yang dikenal dengan penambangan data adalah proses mengambil informasi yang berguna, mencari pola yang tersembunyi dari tumpukan data, memperoleh pengetahuan dan wawasan berharga dari kumpulan data yang sangat besar dan rumit. Tujuan utama dari data mining untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan atau ada pola yang mungkin tidak terlihat oleh kita karena kita terbatas dan data yang kita ambil itu diolah menggunakan statistik, matematika, kecerdasan buatan, logika, dan pengetahuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi kegiatan manusia pada nah ada beberapa pengertian dasar yang harus kita ketahui tentang data mining yang pertama adalah data set atau himpunan data atau kumpulan data ini adalah sekumpulan data yang besar, beragam, bisa tulisan, gambar, video, suara, lombang elektromagnetik, dan kombinasi dari semuanya itu adalah kumpulan data atau data set data set ini terbagi dari dua jenis data primer atau data yang kita kumpulkan sendiri atau peneliti kumpulkan sendiri seperti misalnya kita memfoto kita memfoto berbagai tempat-tempat menarik wisata kita foto jumlahnya ribuan atau kita foto berbagai mode berbagai bentuk motor keluaran terbaru atau mobil keluaran terbaru atau kita foto berbagai jenis sayuran yang beredar di kota Kupang atau kita foto bentuk-bentuk yang bisa dikelompokkan seperti berbagai makhluk hidup dan macam-macam itu data primer artinya data primer data yang kita kumpulkan sendiri itu bagian pertama nah bagian kedua adalah data sekunder data sekunder ini dikerjakan dikumpulkan oleh orang lain oleh peneliti lain jadi mereka sudah memfoto mereka menulis mereka simpan di internet dan sudah divalidasi atau sudah disahkan kebenarannya keakuratannya oleh penelitian biasanya dari hasil dari jurnal dipublikasikan dan akan digunakan kembali diuji lagi datanya atau ditambang lagi data itu jadi data sekunder adalah data yang dihasilkan oleh peneliti lain yang digunakan oleh kita atau peneliti yang baru jadi kumpulan data atau data set ada dua jenis data primer adalah data yang kita ciptakan sendiri kita kumpulkan sendiri data sekunder adalah data yang diciptakan oleh peneliti lain yang validasinya sudah diakui secara ilmiah itu tentang kumpulan data yang kedua istilah yang bisa digunakan atau sering ditemukan dalam data mining adalah pola pola adalah informasi yang signifikan atau aturan yang ditemukan di dalam data seperti hubungan antara curah hujan dan banjir hubungan antara curah hujan dan kekeringan yaitu pola kemudian tren tren misalnya harga komputer yang semakin mahal setelah covid-19 dalam 3 tahun terakhir semakin mahal naik-naik lalu tren apa lagi suhu udara yang semakin panas seiring dengan bertambahnya bulan jadi dari Agustus masih sejuk September mulai agak panas Oktober sudah semakin panas itu tren kemudian bentuk ketiga yang perlu kita ketahui adalah filtering penyaringan ini adalah proses pemilihan data yang relevan atau informasi yang penting untuk dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana menyaring data misal kita memfoto berbagai lokasi wisata ada 10.000 foto katakanlah ya 10.000 foto nah kita saring kita filter cari yang resolusinya bagus saja yang blur kita buang makasih 5.000 masih bisa disaring lagi gak? masih bisa kita saring kita filter khusus tempat wisata yang hanya di pantai saja maka sisa 1.000 lalu kita saring lagi foto tempat wisata pantai yang hanya di kabupaten Kupang saja mungkin sisa 500 itu proses penyaringan jadi filternya kita yang menentukan peneliti yang menentukan sendiri kemudian istilah ketiga yaitu klasifikasi klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu nah misal tadi dari 10.000 foto tempat wisata ternyata di situ ada tempat wisata pantai ada tempat wisata taman ada tempat wisata gunung maka dari 10.000 data foto kita bisa mem klasifikasikan membagi dalam tiga kelas yaitu pantai taman dan wisata gunung seperti itu kurang lebih atau sederhananya dari 10.000 foto binatang yang binatang peliharaan kita bedakan ada anjing dan kucing anjingnya 6.000 kucingnya 4.000 misalnya itu klasifikasi setelah dataset pola filter dan klasifikasi kita lihat lagi ada yang namanya klasterisasi klasterisasi ini adalah proses pengelompokan data dalam satu kelompok yang mirip berdasarkan karakteristik tertentu misal kita memfoto pantai yang tadi kita klaster kita klaster karakteristiknya apa pantainya ada pasirnya karena ada pantai yang tidak ada pasir misalnya seperti sisi timur Kulau Semau itu tidak ada pasirnya itu batu karang semua pasirnya ada di sebelah utara misalnya di klasterisasi karakteristiknya bagaimana kemudian istilah berikutnya setelah klasterisasi ada prediksi prediksi ini adalah suatu usaha untuk memperkirakan hasil selanjutnya selanjutnya berdasarkan data yang itu prediksi memperkirakan lalu ada asosiasi asosiasi ini adalah suatu usaha untuk mencari hubungan antara elemen atau atribut di dalam data yang terakhir ada analisis anomali atau menganalisis keanehan bagaimana bisa mengetahui ada keanehan jadi dari seluruh foto anomalinya apa keanehannya apa ini cahayanya terlalu terang brightnessnya terlalu tinggi kita analisis lalu kenapa dia terlalu tinggi karena kita memfoto ada posisi cahaya yang backlight artinya ada sinar yang lebih kuat dari depan sehingga gambar kita menjadi kacau nah itu anomali tidak wajar jadi kurang lebih seperti itu lalu untuk menganalisis semua itu sebenarnya kita bisa memakai bahasa pemrograman ada bahasa pemrograman C ada Python dan lain-lain tapi sangat cukup rumit tidak sangat-sangat rumit tapi cukup rumit maka untuk mengurangi kerumitan itu untuk mempercepat mempercepat proses-proses itu nanti kita menggunakan alat bantu yang namanya orange data mining sebenarnya software untuk membantu kita melakukan perhitungan atau penambangan data ini banyak ada rapid miner ada matlab kemudian ada macam-macam lagi yang lain oh ada WK 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 University Software kita akan pakai orange data mining sekarang kita coba lihat ini ya ini situs orange data mining saya harap nanti anda semua mendownloadnya download versi yang terbaru kemudian setelah download nanti anda nonton ya nonton disini ini ada sangat banyak ini videonya nanti pilih salah satu yang bisa jadi skripsi anda gitu ya jadi ditonton aja satu persatu ngerti gak ngerti nanti nanti ada penjelasan ini banyak sekali ini pelan-pelan dilihat saja nah kemudian misal anda sudah anda sudah lihat videonya anda bisa install ya anda install kemudian setelah anda install anda harus menambahkan beberapa widget atau beberapa aplikasi siap pakai yang ada di dalam orange ini untuk membantu disini ada dua dua aplikasi yang bisa dipakai yaitu text dan image text dan image tetapi text ini agak kesulitan kita makanya karena twitter sudah ditutup sedangkan wikipedia pubmed new york times dan koran-koran itu datanya kurang kurang akurat karena ditulis oleh seseorang kalau twitter itu oleh banyak orang jadi nanti kita tidak akan olah text ya miningnya kita mining gambar saja jadi nanti anda masuk ke aplikasi orange lalu di menu option itu ada add in setelah add in anda klik image analytic di install dulu mungkin sekitar 20 menit proses install nya setelah image analytic itu terinstall maka anda bisa punya ini kelompok widget ini import image viewer image embedding image grid ini ada save image kemudian bagaimana anda berlatih bagaimana anda berlatih anda bisa ini tinggal di klik tarik ke kanan ini saya kasih contoh ini klik image import ini tarik ke kanan Lalu untuk melihat image-nya sudah masuk atau belum, ini ada image viewer. Klik, tahan, tarik ke sini. Dan ini Anda bisa hubungkan. Hubungkan seperti itu. Terus Anda bisa lihat, di sini juga ada image grid. Ini juga bisa, tarik ke sini. Oke, sudah muncul. Resize crop belum ada. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selain image, ada juga text. Text mining. Dulu sebelum Twitter berbayar, kita bisa dengan mudah mendapatkan aplikasi, kita mendapatkan tweet ya. Itu bisa 50 ribuan ya. Dengan cara ini, Twitter API-nya kita isi dulu. Kemudian, kita bisa isi di sini misalnya, stunting, atau misalnya pilkada, semacam lah. Lalu kita bisa batasi berapa data yang diambil. Tapi karena sekarang sudah berbayar ya. Sangat mahal sudah. 50 ribu tweet itu sudah sampai 5 ribu US ya. Atau sekitar berapa itu. Sekali aja sendirilah. 5 ribu US, 50 juta, 60 juta ya. Sangat mahal, jadi nggak bisa lagi kita pakai ini. Tapi sebenarnya menarik ini. Sekarang sudah mahal. Mudah-mudahan nanti ada situs lain yang bisa diambil ya. Kemudian di sini ada data. Nah, ini data kita juga bisa misalnya data penjualan, data suhu udara, dan lain-lain gitu ya. yang sudah diklasifikasi. Nah, ini kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil datanya. Ini kita klik 2 kali. Di sini kebetulan dengan contoh sudah masuk. Ini data multisensory. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk data mining ya. Ini data ini file CSV atau TXT atau XL. Bisa. Kemudian untuk image analytic. Ini foto ya. Ini data foto. Kemudian untuk text mining. Ini data twitter. Silahkan coba-coba. Lain ini lumayan ribet untuk mengambil datanya. Tapi tiga ini ya sudah cukup. Cuman saya tidak sarankan lagi twitter karena sudah berbayar. Jadi dua ini bisa Anda pakai ya. File sama import. Nah, kemudian kita coba iseng ya. Kita ambil data bunga untuk diklasifikasi ya. Data bunga iris. Data iris. Ini klasifikasi. CSV. Ya. Nah, ini ada satu situs namanya kagel. Ini kita bisa ambil data untuk latihan ya. Kita coba. Ini. Nah, ini sudah ada nih. Iris dataset CSV. Nah, ini. Ini data irisnya. Kita coba. Download ya. Download datanya. Semoga. Kita berhasil. Ini. Kita rename dulu. Iris zip. Ini. Subtract. Di download. Di download. Di download. Di download. Di. Ya ini kita Kembali Share screennya Oke ini File irisnya Kita ambil dari Download ya Nah ini sudah ada Iris dataset Kita coba ambil Nah Perhatikan disini ada Fitur ya Jadi Kelopak Bunganya Kelopak bunganya Lalu Ini targetnya Atau Klasifikasinya Tadi ada istilah Klasifikasi ya Nah ini posisi Masih di fitur semua Harus kita ganti Menjadi kelas target Jadi disini Kita ganti Menjadi target Sehingga kita punya Tiga Kelompok Tiga Klasifikasi Bunga Iris Iris Seposa Iris Versi Color Iris Virginica Ini kita Apply Yang akan Membaca Setelah dibaca Kita Dulu Kita Ini bisa ditarik Tarik Untuk melihat Datanya Jadi agak lama Ini Nah ini sudah terkeluar Kita lihat Data table Kita lihat Disini Nah ini adalah Di target ini adalah Kelas Atau Kelompok bunga-bunganya Kelompok Iris Setosa Kelompok Iris Versi Color Dan Kelompok Iris Virginica Lalu disini Ada Fitur Ada ukuran-ukuran Kelopak Bunganya Ada Sepal Dan Petal Bagi yang Belum tahu Bunga Iris Itu Seperti Apa Mari kita Lihat Dulu Bunga Iris 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 Flower Ya Ini Ini adalah Bunga iris Sepintas lalu Kita lihat Ada Tiga Tiga Bentuk Yang ungu Ungu lancip Ini ada yang Kuning Kuning di tengah Sini ada yang merah Jadi Ceritanya Ada Tiga Jenis Bunga iris Yang satu Nama Versi Color Yang satu Nama Virginica Yang satu Namanya Apalagi tadi Saya jadi lupa Virginica Versi Color Dan Setosa Coba kita Cek lagi Iris Setosa Ternyata Iris Setosa Ini Seperti Ini Dia Bunganya Seperti Ini Ini Iris Setosa Lalu Coba kita Cek Iris Virginica Seperti Apa Bunganya Nah Ternyata Semuanya Seperti Ini Bunganya Ternyata Seperti Ini Iris Virginica Lalu Ada Iris Versi Color Coba Coba kita Lihat Seperti Apa Iris Versi Color Mirip Dengan Setosa Tadi Mirip Ya Jadi Ceritanya Kita Melakukan Data Mining Mencari Informasi Dari Tumpukan Pendataan Jadi Orang Sudah Melakukan Pengukuran Sepal Dan Petal Sepal Dan Petal Itu Apa Kita Lihat Lagi Biar Tidak Bingung What Is Petal Flower Nah Ini Ada Penjelasan Supaya Kita Tidak Bingung Petal Itu Apa Petal Adalah Daun Termodifikasi Yang Petal Adalah Daun Termodifikasi Yang Mengelilingi Bagian Dari Bunga Coba Kita Lihat Memang Ini Hasilnya Punyanya Orang Biologi Belajar Taksonomi Tumbuhan Tapi Karena Komputer Itu Bisa Dipakai Untuk Membantu Perhitungan Segala Jenis Ilmu Ini Jadi Contoh Di Data Mining Disini Ini Bagian Bagian Bunganya Kemudian Kylix 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 Dan Corolla In This Example Perrion Perrion Separated Into A Calix And Corolla Diagram Showing Part Of Metric Flower Perrion Is Separated Into Calix And Sephora Nah Jadi Ini Perrin Perrin Dipisahkan Menjadi Calix Dan Corolla Ini Calix Ini Calix Yang hijau Atau Sepal Lalu Ini Corolla Petal Ini Kelopak Bunganya Jadi Petal Itu Kelopak Bunga Sepal Itu Pembungkusnya Yang hijau Sepal Itu Saya ulangi Sepal Itu Pembungkus Bunga Petal Itu Kelopak Bunga Nah Kita Kembali Ke Dataset Yang Tadi Jadi Sudah Ada Peneliti Yang Mengukur Berbagai Bunga Iris Itu Diukur Calix Dan Sepal Petal Diukur Kita Tinggal Maka Tinggal Maka Ini Artinya Apa Data Sekunder Kembali Ke Definisi Tadi Data Sekunder Artinya Data Yang Sudah Orang Ciptakan Nah Setelah Kita Punya Data Ini Kita Akan Melakukan Klasifikasi Kita Cari Di sini Di menu Orange Itu Ada menu Yang namanya Model Model Ini Sangat Banyak Pengklasifikasi Ini Sangat Banyak Nah Yang Paling Sederhana Itu Adalah K Nearest Neighbor Coba Ambil K Nearest Neighbor Tunggu Lalu Kita Lihat Di sini Ada Ukurannya Ukuran Ada Euclidean Dan Weight Uniform Ini Tidak Usah Diganti Biar Saja Karena Ini Standar Default Kita Siapkan Ini Lalu Kita Ambil Sebuah Widget Lagi Untuk Mengevaluasi Untuk Mengevaluasi Itu Kita Ambil Pengujian Dan Penilaian Tes Dan Skor Tes Dan Skor Ini Ukurannya Validasinya Dibagi Dua Saja Bandingan Kiri Sama Kanan Ini Masih Kosong Ini Kita Ambil Datanya Kita Masukin Ke Sini Kita Masukkan Jadi File Hasil Pengukuran Data Sekunder Dari Bunga Iris Kita Masukkan Kedalam Widget Tes Dan Score Kemudian Kita Masukkan Ini Pengklasifikasi KNN Mesin Mesin Learning Ini Sudah Selesai Gambarnya Tadi Cepat Saja Lalu Kita Lihat Hasilnya Di Menu Widget Yang Namanya Confusion Matrix Sini Kita Lihat Hasil Pengklasifikasi Ini Dari Tiga Jenis Bunga Iris Masing 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 Itu Ada 50 Data 50 Data Total 150 Nah Untuk Iris Setosa Si Prediksi Si Klasifikasi Itu Berhasil Memprediksi Semuanya Tepat Jadi 50 Data Itu Tepat Sebagai Iris Setosa Kemudian Untuk Iris Versi Color Tidak Berhasil Semuanya Hanya 47 Dari 50 Jadi Si Pengklasifikasi KNN Hanya Berhasil Mengklasifikasi Memprediksi 47 Sedangkan Tidaknya Salah Diprediksi Sebagai Virginica Kemudian Untuk Virginica Dari 50 Hanya 46 Yang Berhasil Diprediksi Dengan Tepat Sisanya Empat Diprediksi Sebagai Iris Versi Color Ini Adalah Hasil Dari Prediksi Jadi Intinya Si Komputer Si Data Mining Berhasil Mengolah Belajar Mengenali Masing-masing 50 Baris Data Untuk Setiap Bunga Tadi Kemudian Komputer Menebak Ini Bunga Apa Ini Bunga Apa Ini Bunga Apa Dari Angka Angka Ini Kita Bisa Atur Menjadi Berapa Persen Kita Lihat Prosentasi Ada Yang 100% Ada Yang 92,2% Ada Yang 93,9% Seperti Itu Proses Mencari Mencari Pola Menggunakan Teknologi Data Mining Yang Di Dalamnya Adalah Machine Learning Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Anda Silahkan Coba Sendiri Ambil Data Iris Kemudian Ikuti Ini Saya ulang Iris Data CSV Fitur 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 Target Jadi Fitur Ini Adalah Data Yang Akan Diperiksa Target Ini Adalah Kelas Mampukah Komputer Menemukan Kemudian Untuk Melihat Di Sini Data Tabel Kita Bisa Lihat Lalu Ini Adalah Pengklasifikasinya K&N Ini Adalah Mesin Tes Dan Skornya Mesin Tes Dan Skor Dengan Validasinya Dua Saja Total Klasifikasi Akurasinya Ini 95,3 Sini Ini Bisa Dilihat Kita Lihat Ya Ini Bisa Terlihat 90 95,3 Itu Klasifikasinya Area Under curve AUC 96,5 F1 Precision Dan Recall 95,3 33 Seperti Kemudian Matrix Konfusinya Ini Ya Ini Prosentasinya Seperti ini Kemudian Ini Adalah Jumlah Instansnya Jadi Berapa Perberapa Ini Kalau Anda Bagi 3 dari 50 Dan 47 Dari 50 Maka Anda Dapat 90 Sekian Persen 92 Sekian Persen Yang ini 6,1 Persen Seperti Itu Contoh Awal Untuk Klasifikasi Pengolahan Dengan Tata Mining Nah Yang berikutnya Kita Kita Hapus Kita Coba Yang Gambar Mana Image Image Import Image Kita Ambil Disini Taruh Lalu Kita Coba Cari Gambar Dataset Saya Coba Cari Dataset Nah Misalnya Ini Jagung Kebanyakan Ini Terlalu Banyak Nanti Lama Jagung Jagung Ada Jagung Kelapa Padi Pepaya Pisang Timun Ini Saya Coba Saya Tunggu Ini Sedang Proses Nah Kita Lihat Ada 170 Foto Yang Terbagi Dalam 6 Kelas 6 Kategori 6 Kategori Kemudian Kita Coba Klasifikasi Kita Coba Klasifikasi Untuk Mengklasifikasi Ingat Tadi Kita Butuh Model Misal Ambil KNN Dulu Setelah KNN Kita Butuh Evaluasinya Mana Tes Dan Score Lalu Kita Butuh Confusion Matrix Oke Kita Bisa Masukkan Sini Kita Bisa Masukkan Sini Nah Tetapi Ini Perlu Diingat Satu Gambar Itu Nggak Bisa Langsung Di Periksa Karena Si Pemrograman Ini Nggak Ngerti Baca Gambar Gambar Itu Terdiri Dari Baris Dan Kolom Untuk Itu Gambarnya Harus Diekstrak Dulu Ekstraksi Fitur Nah Untuk Melakukan Ekstraksi Fitur Mengubah Gambar Menjadi Angka Kita Butuh Satu Metode Yang namanya Image Embedding Kita Butuh Satu Metode Yang namanya Image Embedding Kalau Di Pemrograman Python Itu Augmentasi Silahkan Dibaca Baca Sendiri Di Image Embedding Ini Ada Beberapa Algoritma Kita Pilih Yang Paling Mudah Saja Inception Versi 3 Inception Versi 3 Ini Nanti Gambar Dari Image Import Akan Diubah Menjadi Numerik Menjadi Fitur Sebanyak 2048 Fitur Dan Sebanyak 6 Kelas Kalau Tadi Iris Itu 3 Kelas Virginica Setosa Dan Versi Color Kalau Ini Kebun Malaka Tadi Datanya Jagung 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 Kelapa Padi Pepaya Pisang Dan Ketimon Nah Kita Hubungkan Lalu Tunggu Ini Kita Tunggu Prosesnya Kita Tunggu Nah Sambil Menunggu Hasil Dari Ekstraksi Fitur Itu Harus Kita Simpan Sambil Menunggu Proses Hasil Dari Ekstraksi Fitur Harus Kita Simpan Nah Ini Kita Pilih Save Data Save Data Nanti Setelah Ini Selesai 100% Ini Kita Ambil Masukkan Kesini Ini Saya Geser Dulu Lalu Ini Ini Kita Kasih Nama Ini Auto Save Ini Save As Taruh Di Download Saja Kebun Malaka Kebun Malaka Data Ekstraksi Pakai Inception Simpan Simpan Ini Sambil Menunggu Ini Sudah 40 Hampir 50% Begitu Dia 100% Ini Kita Masukkan Kesini Jadi Ingat Jangan Dihubungkan Dulu Nanti Prosesnya Lama Ditunggu Saja Setelah Selesai Satu Proses Baru Kita Sambungkan Ke Proses Yang Wah Ini Gagal Ini Karena Gagal Saya Coba Pakai Yang Lain Saja Squishnet Lokal Saya Coba Pakai Squishnet Jadi Sambil Menunggu Saya Jelaskan Lagi Gambar Bisa Langsung Di Olah Oleh Komputer Gambarkan Dulu Menjadi Numerik Menjadi Fitur Fitur Sehingga Angka Angka Itu Bisa Dibaca Oleh Komputer Karena Komputer Tahunya Membaca Angka Bukan Membaca Gambar Jadi Harus Di Ekstraksi Dulu Ini Kita Pakai Image Embedding Tadi Squishnet Tadi Inception Gagal Kita Coba Pakai Squishnet Nah Ini Sudah 100 Tapi Garisnya Belum Selesai Tunggu Saja Sedikit Mudah Mudahan Beberapa Detik Lagi Dia Selesai Setelah Selesai Menyimpannya Supaya Kalau Misalnya Gambarnya Hilang Rusak Nah Ini Sudah Selesai Kita Ambil Ini Ambil Dari Sini Klik Kiri Tarik Lepas Ke Sini Nah Itu ya Ini Proses Menyimpan Nah Ini Sudah Selesai Sudah Disimpan Kalau Sudah Selesai Ini Bisa Kita Lepas Bisa Kita Lepas Nah Terus Sekarang Kita Lihat Seperti Apa Hasilnya Itu Tadi Didownload Nah Ini Kebun Malaka Kita Coba Buka Seperti Apa Hasil Ekstraksi Fitur Data Citra Menjadi Numerik Nah Ini Datanya Ini Datanya Fiturnya Ada Fitur Pertama Sampai Fitur Ke Seribu 0 Sampai 99 Itu Seribu Ini Ada Sekian Banyak Nah Lalu Barisnya Ingat Tadi Datanya 170 Kita Coba Lihat Benar Enggak 170 Benar Ya Ini 173 Karena Ada Heidernya Ini Kalau Kurangin 3 Heidernya Tadi Ini 1 2 3 Berarti Datanya 170 Jadi 170 Sekian Data Ini Kita Sudah Punya Ini Datanya Ini Kita Simpan Untuk Backup Backup Sekarang Kita Kembali Dulu Ke Ini Nah Data Sudah Disimpan Sudah Putus Jadi Aman Sekarang Kita Hubungkan Ini Ini Kita Hubungkan Ke Machine Learning Machine Learning K&N Disini Dikerjakan Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Hasilnya Oke Kita Lihat Kebun di Malaka Ada Jagung Kelapa Padi Papaya Pisang Dan Timur Kemudian Ini Total Data 31 25 29 23 31 31 Total 170 Dari Sekian Banyak Data Ini Machine Learning Bernama Bernama Mampu Memprediksi 18 Foto Yang Dianggap Sebagai Jagung Sisanya Salah Diprediksi Jadi Kelapa Satu Padi Tiga Papaya Satu Foto Pisang Empat Foto Timur Empat Foto Dan Seterusnya Jadi Yang Ada Di 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 Ini Adalah Yang Diprediksi Sebagai Informasi Yang Tepat Yang Lain Dia Salah Prediksi Mungkin Fotonya Mirip Jagung Foto Jagungnya Mirip Kelapa Daunnya Dari Jauh Atau Dari Dekat Seperti Itu Nah Selesai Sudah Kita Meng Klasifikasi Data Jadi Tadi itu Ada Iris Data Text Sekarang Ada Kebun Data Perkebunan Itu Data Foto Bedanya Kalau Data Text Tadi Angkanya Sudah Numerik Semua Ditentukan Target Atau Kelasnya Contohnya Tiga Tadi Lalu Kalau Data Citra Itu Harus Melalui Ekstraksi Fitur Supaya Foto Fotonya Bisa Dibaca Oke Sampai Segini Dulu Coba Kita Lihat Fotonya Nah Ini Foto Fotonya Nanti Di pertemuan Kedua Kita Membahas Lagi Yang Lebih Selang Sekian Dan Terima Kasih Jangan Lupa Anda Mengisi Nama Kemudian Komentar Dan Mengisi Di kolom Komentar Di Youtube Sekian Dan Terima kasih Tadi Tadi Tadi